PEMBICARA 1 Pemeriksaan senjata itu akan terjadi selama 7 hari, dimulai pada Kamis 4 Mei hingga 11 Mei. Kabar itu disiarkan oleh Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan di Juba pada Selasa 2 Mei. Diikuti dengan tetap meningkatnya pertumpahan darah selama berminggu-minggu di Sudan. Sebelumnya akibat Perang Sudan setidaknya telah menewaskan ratusan orang dan ribuan orang lainnya terluka. Pertikaian itu juga telah memicu eksodus ribuan orang Sudan ke negara-negara tetangga.